musik 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 oke, beralih di part 5 di pengejaran Phoenix oke jadi apa setelah nyampe nya di gudang ya kuwa sama senti dan ini apa mereka berdua tuh menyadari ada seorang bocahnya di dalam gudangnya tapi si senti ini langsung ngegas aja dan tanpa disadari ada monster sedang tidur dan kuwa tuh mau memberingati si senti terlanjur ya udahlah itu kenapa-kenapa senti itu ya ampun lihat baik-baik oh beda ini bocah jangan berkedip mengalahkan orang ini bukan apa-apa bagiku apa udah ketangkep waduh si senti yang make jangan lari jangan kejar aku lagi wihihi aduh aduh lah beres juga yang terakhir berbangkit suara bergema di gang yang kecil akhirnya kedua orang yang terus berlari itu sama-sama kelelahan eh jangan lari lagi bocah kamu yang kejar aku terus orang aneh ya emang udah jelas dia ini orang aneh eh ampun kalau kamu tidak lari kenapa aku harus mengejarmu kalau kamu tidak mengejarmu kenapa aku harus lari respon kalau begitu kamu jangan lari kalau begitu kamu jangan kejar Astaga gila kau seti bisa aja loh ini ada bocah bisa apa merespons balik gitu kamu jarang ada orang yang bisa membuat sesuai sentiens terdiam si sentinya malah ngamuk ampun ini tua kamu memang pintar cari waktu untuk mengindirku cepat bantu aku tangkap pencuri kecil ini aku bukan pencuri terus kenapa kamu membawa barang kami karena dia so seorang sukarelawan Hah gua menunjuk ke label di dada anak laki-laki itu yang bertuliskan korps relawan juara Lyle Collody dia ada di sini lah Astaga tadi ini ada di eventnya Sigur Kira terus berada di sini ya elah enggak pertama ini Oh iya bener-bener enggak ada di Susana enggak ada di Susana kalau nggak salah itu masih di ini di Sigur Kira ya ini eventnya di Sigur Kira langsung ke ini malah dia kesini lagi Lyle Collody aku Lyle Collody sukarelawan yang bangga bergabung dengan korps relawan juara aku baru tiba dari hari ini untuk membantu membangun kota cuara si Raven kalau begitu kenapa kamu lari saat melihatku kamu kelihatin galak sekali siapapun yang melihatmu pasti lari katanya pelaku perdagangan manusia sangat menyukai anak-anak yang cerita seperti itu kamu lupakan sebaiknya kamu jelaskan kenapa kotak material ini ada di tanganmu kalau dugaanku tidak salah kalian yang memindahkan semua barang tidak ada di dalam tentu saja dipindahkan ke tempat yang aman dipindahkan begini pagi-pagi sekali kami datang ke kota untuk mencari hal yang bisa dibantu saat melewati gudang ini kami tidak menyangka akan melihat monster honkai kami menduga para berapa lagi sih Astaga kami menduga para bajingan itu bersembunyi di gudang untuk menghancurkan material di sini jadi guru mengalahkan para monster itu dan mengarahkan kami untuk memindahkan barang-barang ke tempat yang aman secepatnya ini diajarin siapa sih dia ngomongin begini apa translate-nya parah banget loh anak kecil bisa ngomong gini sih logisnya mana coba logikanya dimana mereka menyerahkan tugas terpenting yaitu membawa kotak terakhir Pak kepada aku dan aku menyelesaikan tugas dengan sempurna saat berkata bocah itu menepuk dadanya dengan bangga adai nyali kalian besar juga berani melebut barang dari masuk Hongkai jangan menembakkan kami guru sangat hebat aku tidak pernah bertemu orang yang lebih hebat dari mereka belum tentu memangnya kamu hebat sekali mungkin sedikit lebih hebat dari gurumu aku tidak percaya Beg guruku paling hebat apa sih ini senti sosokan banget loh Hah bocah kamu ekstrim sekali tuh bukannya aku tidak mau objektif seberapa bagus kemampuanmu kamu juga belum 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 bertemu guru siapa yang tahu bisa siapa yang tahu mana yang lebih hebat kecuali kamu membuktikan dirimu sendiri eh kalau begitu akan kutunjukkan kemampuanku kemampuanku biar kamu lihat betapa hebatnya aku aku tinggal ketunjukkan kemampuanku padamu untuk apa kamu membawa kami ke kota tua yang belum direkonstruksi kecilkan suaramu lihat ke sana ini mengikuti arah yang ditunjuk Lail kuwa melihat sosok tubuh yang besar sedang berbaring di bawah bangunan yang dikobrok debu tebal mengimuti tubuhnya hingga sulit dikenali ternyata ada monster honkai slavehold ini di kota benar kan aku sudah mengamati bajingan ini cukup lama dia kelihatan sangat lihai bahkan guru belum tentu bisa mengalahkannya ini tolong anak kecil jangan ngomongin kayak gini sih please Lail ini masih kecil loh belum aku dua sok boleh gitu ngomongin kayak gini nggak yakin itu saja kalau aku bisa mengalahkannya kamu akan mengakui aku lebih hebat dari gurumu tentu saja kalau kamu bisa mengalahkan monster yang tidak bisa dikalahkan guru bukannya itu membuatmu lebih hebat dari guru oke saatnya dia menyadari keberadaan kita tidak apa-apa kan ada kalian disini sambil berbicara Lail berbalik dan ke samping dan diam-diam bersembunyi di tempat sampah yang sudah lama ditudahkan di pinggir jalan umpet emang semangat Kak biar boleh kulihat betapa hebatnya kamu kalau begitu lihat baik-baik dasar senti memamerkan jangan takut aku akan menyemangatimu di samping siapa butuh kamu semangati sialan kau eh bata ya bukan apa apa sih namanya yang weapon yang biasa itu miliknya Hai 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 waduh betul kesialan eh belum uting ngaco kamu pasti bisa semangat sepuluh sedikit lagi oke pake ruti hahaha dia tidak bisa bergerak bebas oke nah selangan terakhir udah sekarang takut kan kabur hati-hati dia sedang mengisi kekuatan ini dia kabur rute kaburnya mau lari kemana dan secara sentience jangan kejar lagi aku sudah melaporkan situasi disini pada siksel tim support akan segera tiba ia tidak akan lari jauh ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan nah dia ketakutan sampai lari terpirit-pirit begitu melihatku teman sekali baca kamu sudah lihat kehebatanku kan sudah sudah kak kakak luar biasa entah sejak kapan lain sudah keluar dari tempat sampah dan berjalan dengan cepat menuju tempat monster hongkai bermaring sebelumnya ada banyak kotak kago berserakan disana lain apa kotak-kotak itu dari gudang juga hehehe ketahuan deh saat menghitung material kami menyadari ada yang hilang aku bertanya-tanya apa dicuri monster hongkai ya jadi aku pun mencari dan mencari dan tidak kusangka ternyata aku benar jadi kamu berpura-pura lari di depan kami sambil membawa kotak material dan sengaja membuat kami mengejarnya eh kamu sudah tahu hal ini juga eh jadi kamu mengerjaiku sejak awal hehehe bukan mengerjai aku cuma mau minta bantuan kakak hehehe lihat aku aku mana bisa melawan monster monster besar itu kebetulan aku melihat kak fuhua dan kak sesecerok sentiens jadi aku pakai sedikit trik bisa kan baik kamu kenal kami hehehe tadi aku dengar kamu mau manggilnya sesecerok sentiens lalu aku cocokkan dengan yang pernah diceritakan guru tampaknya tebakanku benar kalian memang pahlawan hebat yang menyelamatkan dunia kuhua dan nona hesecer sentiens yang agung kasar bocah berbulut manis untuk pengelihatanmu bagus sekasar itu kasendi ke bocah itu kelel terima kasih atas pudiannya mataku adalah hal kedua yang aku banggakan sementara hal pertama yang aku banggakan adalah penampilanku yang sempurna siapa yang tanya hehehe hehehe orang yang bisa memberi tahu gelar nona hesecerup sentiens yang seagung pasti kenalan kami kalian anak-anak dari rumah jiwara bukan kak fuhua hebat sekali seperti detektif hebat yang tahu semuanya aku jadi malu sudah sudah selanjutnya kamu akan bawa kami menemui gurumu kan benar sekali lagi pula aku tidak mungkin memindahkan semua barang itu sendirian kamu kakak kakak juga butuh barang-barang itu kan mungkin tujuan kita sama ayo berangkat tim insinyur sedang menunggu kita membawakan material ampun udah jadi itu yang bocah yang mengabaikan apa namanya ya omongannya senti sih malah merespon balik ternyata Lail Kolodi lagi setelah si gue kira dong ampun dah balik lagi dong ini ke Lail Kolodi emang tapi apa namanya ke senti ini beda banget loh kalau pas apa namanya pas udah ketahuan kan lari si Lail Kolodi terus ini apa namanya dia tuh ngomongin secara berbalik hehehe aneh-aneh aja bener aduh kaget gua liatnya ini juga apa tolong translate nya ngeri banget sih bocah kok boleh ngomong gitu coba kaget gua liatin yaudah next nya ke partner ya eh dapet senti nanti gua harus minum dulu sih yaudahlah baik sampai sini dulu dah sepidanya nampak yaudah aja tue itu hihihi ni ga tue 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 u u u u u